Ada yang mau ikut terawih? Ada kan Kristen? Viral di media sosial, seorang bocah non muslim memaksa ikut terawih pada tetangganya. Tak hanya itu, bocil tersebut juga mengaku bahwa dirinya juga ikut berpuasa. Aksi mengemaskan itu diunggah oleh akun Adretno1 di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, awalnya mereka meminta anak tetangganya yang diketahui beragama Kristen untuk pulang karena dirinya akan melaksanakan sholat terawih. Namun tak disangka, hocah tersebut menolak dan malah memaksa untuk ikut sholat terawih ke masjid. Karena terus merengek, anak perempuan itu akhirnya ikut ke masjid untuk melaksanakan sholat terawih. Pulang ke sana, dek! Ada yang mau ikut terawih? Ada yang kan Kristen! Dek! Eh, kamu mau terawih dulu, nanti ada yang ke sini lagi ya! Ada yang kan di gereja, dek! Yaudah, kemejet! Ngapain kamu mau kemejet? Mau kemana, dek? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Yang kempen ikut tadi, mau sholat! Kayak manisnya, dek ini! Adek, adek puasa gak? Puasa lah! Puasa! Tak hanya memaksa ikut sholat terawih, bocil perempuan tersebut juga mengaku ikut melaksanakan puasa seperti tetangganya yang muslim. Dalam video lainnya, bocah perempuan tersebut bahkan bisa melapalkan doa makan dalam bahasa Arab tanpa diajari sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, balik rana, bina, lojak pama, wa dinah aja banah, amin! Amin! Tapi tadi anak-anak lihat tadi minum susu! Dek! Adek, gak apa-apa puasa? Adek Kristen! Iya, gak apa-apa puasa aja? Iya, iya! Maksa loh, di ini! Gimana sih, dek? Gak mau! Opos aja! Ganti, Beno! Ganti! Temenku katolik ikut terawih karena gak berani dikosan sendiri! Video yang memperlihatkan seorang cewek non-muslim ikut bersama temannya yang beragama Islam melaksanakan sholat tarawih di masjid viral di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok Azizah. Berdasarkan keterangan di video, wanita non-muslim itu ikut tarawih bersama teman-temannya karena takut jika harus sendirian di kamar kosnya. Sehingga ia memutuskan untuk ikut ke masjid. Dalam video, awalnya memperlihatkan beberapa cewek yang sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid. Mereka tampak kompak mengenakan masker saat sholat. Kemudian kamera diarahkan ke cewek yang mengenakan mukenah berwarna hitam dan masker putih yang diketahui merupakan non-muslim. Ia pun tampak tersenyum malu-malu hingga menutup wajahnya saat kamera menyorot wajahnya. Pada video berikutnya, akun Azizah mengunggah video saat mukenah yang dikenakan temannya yang non-muslim tampak tak rapi dan terlihat rambutnya keluar. Temannya yang lain pun akhirnya turun tangan untuk membantu membenarkan mukenahnya. Unggahan tersebut pun sukses mencuri perhatian warganet. Videonya sudah ditonton lebih dari 4 juta kali dan lebih dari 450 ribu tanda suka. Kolom komentar video tersebut pun dibanjiri komentar dari warganet. Demikian pemirsa, video viral yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video viral selanjutnya.